Vietnam pada Senin 27 Juli mengevakuasi 80 ribu orang sebagian besar turis lokal dari Pusat Pariwisata Danang. Hal tersebut dilakukan setelah tiga warga dinyatakan positif terkena virus corona pada akhir pekan lalu. Negara Asia Tenggara ini kembali waspada setelah pemerintah pada hari Sabtu 25 Juli mengkonfirmasi infeksi komunitas pertamanya sejak April dan tiga kasus lainnya pada hari Minggu 26 Juli semuanya di dan di sekitar Danang. Dalam sebuah pernyataan pemerintah mengatakan evakuasi akan memakan waktu setidaknya 4 hari dengan maskapai penerbangan domestik mengoperasikan sekitar 100 penerbangan setiap hari dari Danang ke 11 kota Vietnam. Vietnam telah memperlakukan tindakan karantina yang ketat dan melakukan program pengujian yang agresif dan luas selama pandemi sehingga jumlah total infeksi yang dilaporkan hanya 420 tanpa kematian. Vietnam masih tertutup untuk baru wisata asing tetapi terjadi lonjakan wisatawan domestik yang ingin memanfaatkan diskon penerbangan dan paket liburan untuk hotel dan resort lokal. Kementerian Kesehatan menyatakan mereka yang tiba dari Danang ke bagian lain negara itu akan diminta untuk karantina di rumah selama 14 hari. Perdana Menteri Nguyen Suan Pak memerintahkan polisi untuk meningkatkan tindakan terhadap imigrasi ilegal ke negara itu. Media pemerintah pada hari Minggu mengatakan polisi di Danang telah menangkap seorang lelaki Tionghoa berusia 42 tahun yang katanya adalah kepala kelompok kriminal yang membantu orang-orang secara ilegal memasuki Vietnam dari Tiongkok. Pihak perwenang belum secara resmi menghubungkan kasus-kasus baru di Danang dengan imigrasi ilegal. Pemerintah mengatakan dalam sebuah pernyataan terpisah pada hari Senin bahwa pihak perwenang di Provinsi Hangyang yang berbatasan dengan China telah menangkap lebih dari 1.500 orang secara ilegal menyeberang ke provinsi itu sejak Mei. Kebanyakan dari mereka yang ditangkap adalah warga negara Vietnam dan mereka telah dikarantina. Dari Hanoi, Vietnam, kontributor Nusantara TV melaporkan.